Jokowi memberhentikan Hadi Cahyanto dari posisi Panglima TNI dan mengangkat Andika sebagai Panglima TNI. Pada acara pelantikan ini, turut hadir sebagai saksi Menteri Pertahanan Lieutenant General TNI Prabowo Subyanto. Segera setelah pelantikan Andika, Jokowi melantik Lieutenant General TNI Dudung Abdurrahman sebagai kasat. Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staff Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dilantik menjadi Panglima TNI. Dudung langsung mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 usai dilantik berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 TNI Tahun 2021 tentang kenaikan pangkat dalam golongan tinggi TNI. Jadi, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Itulah yang dijelaskan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Muhammad Tony Harjono usai pelantikan. Sebelumnya, diketahui Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staff Angkatan Darat yang baru. Dudung yang sebelumnya menjabat menjadi Pangkostrat menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang menjadi Panglima TNI. Ya, itulah info proses pelantikan Andika Perkasa ketika dilantik sebagai Panglima TNI, serta pelantikan Dudung Abdurrahman sebagai Kasat Baru. Sekian untuk informasi kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, klik like. Kalau tidak suka, bisa tonton video kami yang lain dan klik like di video kami yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan topik menarik dari channel Bangsa Indonesia. Jangan lupa tinggalkan saran dan komen bila kalian ingin kami membahas usulan topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.